Terima kasih telah menonton! Namanya adalah sumber Bistik Padarmo. Biar gampang kita sebutnya nasi Bistik Padarmo aja ya. Nah, di sini tuh mereka tuh nyariin Bistik yang beda dari tempat lainnya. Dan mereka udah punya 6 cabang di kota Solo ini. Ya udah deh, langsungnya kita pesen ya. Karena ini kayaknya rame banget dan itu masaknya hektik abis. Lego! Untuk menu di sini, harganya mulai dari Rp. 19.000 sampai Rp. 45.000. Kalau Bistik-Bistiknya itu harganya sekitar Rp. 30.000-an, gengs. Ya udah deh, kita pesen beberapa Bistik. Kayaknya gue pesen daging, ayam, lidah. Terus juga ada jeroan bruto, tapi kayaknya gue gak makan itu. Terus gue mau pesen apa ini? Kamar bola. Apa di kamar bola? Lucu ya namanya ya? Sama nanti gue mau pesen lidah goreng juga. Ayo kita pesen dulu yuk. Bistik-Bistik daging. Bistik daging. Itu menu apa-menu apa. Gue cuma bisa jelasin kalau nanti makanannya udah jadi. Karena sekarang gue benar-benar gak paham ini lagi masak apa. Mas, ini lagi masak apa? Mandi bola atau apa tadi? Dadar lidah. Apa? Dadar lidah. Apa namanya? Dadar lidah? Iya. Oh, terus kalau yang tadi apa? Mandi bola atau kamar bola? Kamar bola itu kayak apa itu mas? Kamar bola itu masak sayur, masak batron, cek, lho. Tapi gak ngasih sama lidah. Oh, pakai lidah juga berarti. Oke deh. Ini masnya kayaknya lagi seru banget nih di sini. Lanjut mas. Gila, ini benar-benar intens banget. Jadi mbaknya disiapin sayurannya, masnya di sini ngebumbuin. Ini masnya ngongseng-ngongseng, tuker-tukeran gitu loh. Cepet-cepet banget sih, gila. Ini juga ada masnya minumannya panesan, walaupun rame, tapi makanannya cepet dateng. Walaupun begitu, kita masih harus tetunggu lama, karena emang serame itu, geng. Untung aja, ini lagi hujan, jadi gak serame pas lagi gak hujan ya. Dan juga ini hari Senin, keluar weekend. Mbak, ini apa ini mbak? Di soles, di apa ini nih? Digoreng? Iya, nanti bisa kita kuah, dikasih kuah bistik. Oh, dikasih kuah bistik. Oh, oke. Lanjut mbak. Oh, goreng bisa juga. Isinya apa ini mbak? Daging sama telur. Daging sama telur. Oh, oke deh. Lanjut mbak. Hektik banget. Hektik banget. Akhirnya semua pesanan gue dateng juga, ini kayaknya kurang lebih ada gak sih 1 jam? Kurang lebih lah ya? Enggak ya? Enggak ya? Setengah jam? Setengah jam ada ya? Untung aja ini pas lagi sepi, jadi kita gak usah nunggu lama banget. Karena menurut review orang-orang di Google, ini kalau misalnya lagi rame banget harus tunggu 1 jam. Dan dengan kecepatan masak seperti itu, jadi kalian kebayang sendiri kan betapa rame-nya tempat ini. Oke, ini sebenarnya gak sesuai dengan bistik yang gue bayangkan di otak sih. Bistik yang gue bayangkan itu kan kayak daging, digoreng tepung. Terus baru diserem sama kuah kental, tapi ternyata enggak. Ini gak digoreng tepung dulu. Terus juga ini tadi gue pesen lidah goreng, gue kirain lidah gorengnya dijadiin bistik. Tapi ternyata bener-bener lidah goreng tok dengan bawang goreng di atasnya. Mari kita coba, coba yang ini. Ini yang daging. Daging kan ya ini? Bistik. Daging. Nah di bistik ini ada isi tomat, ada kentang, ada sayuran juga. Makan. Ini sih bener sih, kuahnya kuah bistik. Agak semur daging ya bener sih. Ini agak unik, jadi kuahnya ini kayak bumbu dari kecap itu sama mentega. Menteganya tadi lumayan banyak ya pas dia masak, naroannya satu batang gitu. Terus baru dibikin kayak kuah bistik gitu. Yang rasanya itu hampir menyerempet sama kuah semur. Aduh, jatuh. Tapi untuk rasanya itu enak ya. Nah terus ini ada yang lidah juga. Bistik lidah. Lidah apa? Tentu aja lidah sapi. Tadi lu nampaknya lidah apa? Lidah ayam. Lidah kucing. Yang bener aja lu. Lidah kucing kue. Kita coba ya. Makan. Selanjutnya ini gue mau cobain menu yang namanya, apa tadi? Mandi bola, kamar bola. Kamar bola. Nah, kamar bola ini kayak si kuah bistik. Warnanya kayak kuah bistik. Terus pakai telur. Coba. Mari kita coba. Ini pas nih panas-panas. Suacanya adem-adem hujan. Nah, kalau si kamar bola ini, sayurannya lebih banyak daripada si bistiknya. Nah, yuk kita coba. Kamar bola. Kurang lebih ini kayak mirip-mirip. Cuma ini enggak pakai mentega gitu loh. Rasa kuahnya ini manis buri, rasa kecap juga. Kayak masakan simple, tapi emang rasanya enak. Enggak heran kalau misalnya emang banyak orang ke sini. Nah, kalau misalkan kurang pedas, sekarang tinggal ambil cabai rawit yang sudah disediakan di meja. Potong kecil-kecil. Makan. Ini lebih mantap. Ini kayaknya emang semua lidahnya itu udah empuk banget ya. Karena biasanya lidah itu kan masih agak tekstur kenyal-kenyal. Tapi ini bener-bener empuk banget. Dan ini digoreng, luarnya agak garing. Saran gue ini buat kalian yang mau nyobain si bistik lidah. Mendingan kalian pesen yang daging, terus kalian pesen yang lidah goreng. Mantap. Tadi apa ini namanya? Ini salok kering. Salok kering? Bongkar. Wow. Betelnya ini mahal juga ya, by the way. Ini satu biji harganya Rp30.000 sekecil ini. Lumayan ya, tapi untuk yang kuah harganya Rp36.000. Coba, coba, coba. Basically sebenarnya ini daging cincang sama telur aja sih. Ya, rasanya oke lah. Cuman kalau untuk Rp30.000 menurut gue harganya nggak worth. Karena emang ukuahannya kecil dan nggak bikin kenyang pastinya. Kayak semacam cimilan gitu aja. Coba ya, kita siram kuah sama kuah bistiknya ini. Makan. Oke lah. Bmm. Sip. Bmm. conc année. Uuump. Ya. Ayuh. Ya. Ayuh. 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 asli guys ini mantap banget nyasya-nyasya nunggu lama-lama demi makan disini oke gengs, gue harus saya makan disini nah tadi gue makan 9 porsi jadi totalnya itu Rp. 255.000 ya menurut gue itu gak mahal, gak murah juga ya oke lah masih untuk tempat makan terkenal ya itu oke lah mumpung gue jauh-jauh juga dari Jakarta so abis ini mau istirahat dulu karena cape banget perjalanan dari Semarang ke Solo sampai jumpa besok, bye bye rasa kuahnya ini kayak soto deh, serius